Guna meningkatkan sumber daya manusia dan peluang usaha mandiri, khususnya di kalangan pemuda, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui dinas perikanan, terus memperdayakan pemuda di sektor perikanan. Seperti yang dilakukan di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membina kelompok pembudidaya Ikan Perlang Rambang Jaya, yang seluruh anggotanya merupakan pemuda desa. Guna meningkatkan sumber daya manusia dan peluang usaha mandiri, khususnya di kalangan pemuda, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui dinas perikanan, terus memperdayakan pemuda di sektor perikanan. Dalam melakukan pembinaan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh, secara langsung menyerahkan bantuan bibit ikan air tawar dan pakan kepada Pogdakan Perlang Rambang Jaya, yang saat ini beranggotakan sebanyak 15 orang pemuda desa. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sangat mendukung pengembangan SDM khususnya kaum muda untuk mengembangkan ekonomi sektor perikanan. Diharapkan usaha budidaya ikan air tawar ini dapat berhasil dan menjadi motivasi bagi pemuda lain. Kita ketemu dengan kelompok pemuda yang bersemangat untuk mengembangkan ekonomi, khususnya di bidang perikanan. Dan tentunya kami dari pemerintah daerah sangat mendukung orang muda ini dan kita harapkan sampai berhasil mereka usahanya, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengembangkan usaha di bidang perikanan ini dan kita harapkan nanti menjadi profesi mereka. Ini yang paling penting sebenarnya. Mereka bangga dengan profesi mereka sebagai penampak ikan. Dan tidak, kami tadi melihat bahwa potensi lingkungan ini luar biasa untuk dikembangkan tidak hanya perikanan, tetapi juga di sektor-sektor lainnya, sektor wisata, dan lain-lainnya. Dan tentu saja akan bekerja sama dengan pihak yang ada di sini. Sekali lagi, kami sangat mendukung karena semangat itulah yang membuat orang bisa menjadi sukses. Dan ini saya lihat semangat orang-orang muda yang 15 orang itu luar biasa dan mudah-mudahan mendapat bantuan dari semua pihak. Sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kepulmati Bengka Tengah. Alhamdulillah, seperti itulah ibarat. Dan Kepulmati yang kami banggakan, yang diinginkan. Tengah 8 Kamis, sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Selain sektor perikanan, Pemuda Desa Perlang juga diminta kreatif memberdayakan potensi wisata alam di wilayahnya. Dari Kabupaten Bengka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ayus melaporkan.